Pro kontra ST Indonesia tinggi gula, ketua PDGI sampai angkat bicara. Di Twitter masih ramai perdebatan produk ST Indonesia yang dinilai tinggi gula sebabkan diabetes. Mendapatkan respon dari Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Usman Sumantri. Ia mengatakan, Tak hanya makanan manis yang merusak kesehatan gigi, tapi juga minuman manis juga bisa merusak gigi. Karena kandungan gula dalam minuman bisa menempel di gigi. Sama aja, walaupun minuman manis masuk ke tenggorokan, tetap aja ada yang nyangkut di gigi. Ujar Dokter Usman kepada suara.com di kantor PBID, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 26 September. Ia menambahkan, Jika minuman manis mengandung gula, terlebih dengan kekentalan kadar gula yang cukup tinggi, maka akan semakin mudah menempel di gigi. Ia menjelaskan, Gula yang menempel di gigi dalam waktu lama bisa merusak email gigi, atau lapisan luar pada gigi, yang melindungi bagian lainnya dari gigi. Meski begitu, alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia itu mengatakan, masyarakat tetap boleh mengkonsumsi makanan manis, tapi ia menyarankan untuk minum sewajarnya. Kalau mau minum teh yang kemasannya kotak, sekali minum udah berapa tuh glukosanya? Sampai 18 gram. Padahal kita cuma boleh konsumsi 20 hingga 30 gram gula sehari. Satu kemasan aja udah hampir 20 gram. Itu tuh yang menyebabkan orang kita banyak kena diabetes. Paparnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!